Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada Semoga dalam keadaan sehat dan tausah dan pastinya sejahtera Berjumpa lagi disini dengan media ulur-ulur Benjamin Praskons Yang pada kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman hidup kembali Yaitu disini kita akan mencoba merangkai sebuah mesin cuci untuk motor ataupun mobil Yang dibeli apakah sesuai paketan ataupun satu per satu pembeliannya Yang pertama yaitu disini kita mempunyai sebuah mikro diafragma pump Yang voltasenya DC 12V Kemudian power maksimalnya 80W Pressure maksimal 0,9 MPa Dan flow maksimalnya 5,5 liter per menit Jadi sanggup mengeluarkan air sebanyak 5,5 liter per menit Di sini produk yang terbaru Ini beli terpisah Ini terpisah Ini pun terpisah Jadi untuk pembelian mikro diafragma pumpnya saja Atau kita sebut saja pompanya Ini pompa yang terbaru Karena ada saklar on offnya Pompa ini mempunyai auto cut off Jika kerannya kita tutup Akan mati dengan otomatis Jika keran terbuka akan jalan dengan otomatis pula Itu yang disebut dengan auto cut off Untuk perkiraan harganya Waktu dulu belinya kurang lebihnya 100 ribu kurang Perlu diingat disini ada lajur untuk Jalannya air Tata panahnya itu arah kanan Jadi nanti air dari keran ataupun dari ember Pertama ini disini kita mempunyai selang Sekitar rangkai Kemudian juga sudah dipasang penyaringnya Ini pun beli satu persatu pun tidak apa-apa Jadi kita dipasang disini Kita tarik dulu Masukkan Dan lepas Baru disininya Menuju ke air yang ditampung di ember Selanjutnya disini ada keran Ukurannya itu kecil ya Bisa dibeli di toko material bangunan Yang menyediakan Kita Masukkan Untuk menuju ke Keran Semprotan Seperti biasa pasangnya Baru Semprotannya Oke Harus terpasang dengan sangat kencang Biar tidak ada bocor Kenapa Karena nanti akan mengganggu jalannya auto cut off Dan juga disini menggunakan sebuah adapter Kenapa Karena pompa ini memakai DC Haliran elektriknya Jadi kita memakai sebuah Boleh charger laptop Yang kita ubah Seperti video Cara-cara Ngecas api Ada di deskripsi ya Cara merangkai Charger dari laptopnya Kita masukkan disini Bagaimana kekuatannya Mari kita coba Untuk Gun semprotannya ini Boleh memakai yang kaya di pencuci motor Beneran Atau bagaimana ya Tapi disini Kami menggunakannya seperti ini Adanya Seperti ini Dan Kalau penting Disini kami pun Membuat Semprotan Salju Produk Sendiri Ini semprotan burung Atau tanaman Memakai sabun cuci Yang umum Seperti biasa Kita coba Bagaimana kekuatannya Dan fungsinya Snowform ini Bagaimana Kita langsung coba Dan inilah kita akan Menguci Cobanya Setelah Dirangkai Dan kita disini Akan Mencuci Sebuah Motor Kita nyalakan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Dan inilah Akan kita cuci Motornya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Airnya habis Saudara-saudara Kawan-kawan Semuanya Kita tambah lagi Ini harus Bikin Apa ya Kran Otomatis Buka tutup Tidak usah Manual Ya mungkin Kesempatan lain kita bikin tutorial kran otomatis benar kawan-kawan sudah habis kita isi lagi ya kita matikan dulu bombanya sudah terisi ayo kita lanjut lagi untuk uji cobanya Oh belum nyalain lupa tinggalin dulu baru tarik air kita buka wajah sedikit tekanannya kita kunci selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati